Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi latihan menerjemahkan bahasa Arab Tema kita adalah Yawmun Matirun Artinya hari yang berhujan Maksudnya di hari itu hujan turun lama sekali Nasalal mataru fil laili Pada suatu malam hujan turun Nasala artinya turun Al-mataru hujan Wasalatitturuk wasyawari'u Jalan-jalan Lorong-lorong banjir Atau air mengalir di jalanan Salayasilu artinya mengalir Wa nasha'a wahlun katirun Zalikobihin nasu Watawassakot at-thiyabu Wa nasha'a wahlun katirun Nasha'a muncul Wahlun lumpur Artinya setelah hujan Banyak lumpur Di jalanan Zalikobihin nasu Yang menyebabkan orang yang lewat di jalan itu Tergelincir Watawassakot at-thiyabu Dan pakaian orang yang lewat di jalanan yang berlumpur itu Kotor Tawassakot artinya kotor Wa idha sarat sayyaratun Apabila mobil berjalan Di jalan yang sudah berair Yang sudah banjir Tatoyarul ma'u Air akan berhamburan Air akan berterbangan Di waktu pagi Hujan berhenti turun Hujan sudah reda Wa aminan nas Warga di kampungku pun Sudah merasa tenang Merasa aman Mereka pun keluar Berjalan Di jalanan Di jalan-jalan Syari'un Syawari'u Artinya jalan Wa qadatawassakot Thiyabuhum Bil wahli Pakaian mereka Kotor Disebabkan lumpur Wa zalako ba'dun nas Malasyari'i Sebagian orang yang berjalan itu Ada yang terjatuh Wasakotofil wahli Lalu Jatuh Kelumpur Sebagian orang yang berjalan Jatuh Sehingga Jatuh di Lumpur Fil wahli Wa dohikan nas Wa dohikan lojulu Orang yang melihat Dia tertawa Dan Wa dohikan lojul Dan orang yang terjatuh Itu pun ikut tertawa Wa tawassakot Thiyabuhu jiddan Dan pakaian orang yang terjatuh Sangat kotor Karena dia sudah jatuh pada Lumpur Pastinya sudah Pastinya pakaiannya pun akan kotor Kita lanjut Wa kanan nas Iyam syuna Mutuma'in nina Dan manusia Berjalan Dengan tenang It ja'al mataluh Ala goflatin Tiba-tiba Hujan turun Ala goflatin Goflah artinya Lalai Maksudnya disini Hujan turun Tiba-tiba Saat manusia Tidak ada persiapan Tidak memperkirakan Hujan akan turun Fabatan latiq Thiyabuh Maka pakaian pun Basah Ibitalla Yabatallu Artinya basah Wa kana ba'dul uqolai Koda akadu ma'ahum Al-maturiyyat Fanasyaruha Sebagian orang Al-Uqolai yang cerdas Koda akadu ma'ahum Al-maturiyyat Telah mempersiapkan Telah mengambil Atau telah membawa Al-maturiyyat Yaitu Payung Fanasyaruha Lalu mereka Memasang Atau memakai payung Ketika hujan Sudah turun Wakuntu Wa kuntu tarogtu Maturiyyati Wa kuntu tarogtu Maturiyyati Fil bayti Dan aku Waktitu meninggalkan Maturiyyati Payungku Maturiyyatun Artinya payung Fil bayti Di dalam rumah Wa dhanantu Wa dhanantu Annal matura Kodinkota'a Karena aku Mengira Bahwa hujan Sudah reda Inkota'a Artinya terputus Fata'as Berlari Pulang Ke rumah Jaraw Iyajari Artinya Berlari Roja'ayar Ja'u Pulang Atau Kembali Wa qadibitalat Thiabi Dan Pakaian Ku Sudah Basah Kita lanjutkan Walam Tatlu'i Syamsu Tulan Nahar Pada hari itu Matahari Tidak Terbit Sepanjang Hari Maksudnya Matahari Tertutup Awan Walam Yazal Fissamai Ghaymun Di Langit Masih Saja Banyak Awan Ghaymun Awan Walam Iyakhruj Minal Bayti Illa Duh Hajatin Tidak Ada Yang Keluar Dari Rumah Pada Waktu Itu Kecuali Illa Duh Hajatin Kecuali Orang Yang Memiliki Hajat Kecuali Sangat Menesak Untuk Keluar Wa Sa'imtul Julusa Fil Bayti Saya Bosan Duduk Seharian Di rumah Sa'imayas Amu Artinya Bosan Fakar Fakarastu Fil Asri Maka Aku Keluar Di Waktu Asar Wa Akad Thul Matuliyata Wa Akad Thul Matuliyata Ma'i Dan Aku Membawa Payung Wajahabtu Ila Sadiqi Mas'udin Dan Aku Pergi Ke rumah Kawanku Namanya Mas'ud Fawajatthu Yutoli'u Kitaban Sampai Di rumahnya Aku Mendapatinya Wajadaya Jidu Mendapati Aku Mendapatinya Yutoli'u Kitaban Dia Sedang Mutola'ah Kitab Sedang Membaca Tola'a Yutoli'u Kitaban Artinya Menela'ah Kitab Menela'ah Buku Aku Berkata Padanya Aku Berkata Padanya Itu Pada Kawan Kitab Bro Kita Enggak Keluar Apakah Kamu Tidak Mau Ikut Keluar Natanazahu Wanam Shri Kolilan Kita Berjalan Atau Jalan-Jalan Sore Ama Saim Tal Julusa Apakah Kamu Enggak Bosan Duduk Aja Seharian Di Rumah Kita Jaminal Bait Ini Bukan Waktu Yang Pas Untuk Keluar Dari Rumah Ini Bukan Waktu Yang Pas Jalan-Jalan Sore Silahkan Duduk Silahkan Masuk Dan Silahkan Makan Malam Bersamaku Aku Berkata Kalau Duduk Bincang-bincang Iya Saya Mau Kalau Untuk Makan Malam Sepertinya Saya Tidak Makan Malam Di Sini Karena Aku Akan Karena Aku Mau Pulang Ke Rumah Segera Karena Aku Mau Cepat Pulang Ke Rumah Karena Kita Tidak Tahu Kapan Hujan Turun Jadi Saya Segera Pulang Ke rumah Tidak Lama-lama Di Sini Itu Kata Sahibul Kisah Kita Lanjutkan Wajalastu Ma' Sadiq Mas'udin Olilan Saya Pun Duduk Bincang-bincang Ngobrol Bersama Kawanku Yaitu Mas'ud Sebentar Kemudian Kemudian Tak Lama Saya Merasa Bosan Duduk Aja Dan Merasa Bosan Melihat Awan Yang Mendung Di Langit Tiba-tiba Datang Sebuah Mobil Lalu Lewat Di Sampingku Air Dan Lumpur Beterbangan Dan Pakaian Kupun Kotor Karena Mobil Melintas Di Sampingnya Dan Kondisi Jalan Saat Itu Banjir Dan Penuh Dengan Lumpur Sudah Pasti Orang Yang Orang Yang Lewat Di Samping Mobil Itu Pakain Akan Kotor Saya Berjalan Kemudian Saya Berjalan Dan Pulang Menuju Rumah Setelah Dia Masuk Dia Dia Letakkan Bayung Tak Lama Kemudian Turunlah Hujan Saya Pun Bersyukur Karena Telah Sampai Ke rumah Telah Sampai Ke rumah Sebelum Hujan Turun Kapan Hujan Berhenti Turun Alimaya Alamu Artinya Mengetahui Ditahun Ini Hujan Sangat Sering Turun Curah Hujan Sangat Tinggi Ditahun Ini Sungai Sungai Banjir Wajah As Saylu Sehingga Banjir Dimana Mana Dan Banyak Rumah Warga Yang Hancur Tahad Dama Artinya Hancur Tahad Dama Ya Tahad Damu Hancur Roboh Rusak Demikianlah Materi kita pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih.